ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kita giliran mau melihat cangkok susu mangga yuen ya sama kita tanam tanggal 17 juga nah ini ini Alhamdulillah untuk cangkok susu yuen ini hampir semua ujung bisa dikatakan 99% itu sudah keluar bunga semua nih nah ini setiap ujung nah ini ini mungkin agak gelap backgroundnya terlalu apa cerah nih hampir semua ujung-ujungnya keluar bunga nah ini salah satu kelebihan cangkok susu yaitu mudah berbuah apalagi ukuran besar jadi akar banyak sudah bisa apa namanya eh langsung bisa produksi ini calon bunga yang belum mekar nah ini ini jadi eh eh ini tanggal sembilan ya ini sudah keluar bunga hampir semua ujung-ujungnya nah ini untuk perlakuannya memang kita semprot eh sebelum ini mekar ya jadi biasanya ada semut ada kutu itu semprot terus ini keluar daun aja sambil mengeluarkan calon bunga nah ini jadi semprot ini barusan kita juga nyemprot ini menggunakan desis tapi teman-teman tidak harus patokan desis bebas bisa menggunakan obat hama apa saja yang penting kasih perekat ya Nah kalau masih ada hujan perekatnya bisa ditambahi untuk kemarau perekatnya sedikit aja Nah untuk pemupukan biasa kita menggunakan MKP plus KNO3 sampai nanti buah itu besar besar baru kita stop berapa takarannya 10 liter itu kita kasih 3 sendok ya masing-masing MKP dan KNO3 seminggu sekali ya teman-teman jadi nanti kita mengagak rutin untuk merawat ini biar buahnya banyak dan bagus untuk mengurangi kerontokan Oke inilah sepintas kilas mangga hasil cangkok susu jenis yuen nah jadi untuk teman-teman yang kepingin cepat buah ya menggunakan teknik cangkok susu ini sangatlah cepat di pot aja cepat apalagi di lahan di lahan itu yang jelas eh dia menang perakarannya dia menang mataharinya langsung ya jadi dia full pagi sampai sore ya ini nih Oke terima kasih eh nanti kita juga mau lihat cangkok susu lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai